Saya kalau nyari botol plastik itu di hutan mangrove, saya itu tidak mikir risiko padahal jauh. Tapi bagi saya bisa merasakan bahagia. Uang kita juga dapat, kebersihan kita di lingkungan juga bagus sekali. Nama saya Pak Budiono. Saya sekarang usia 65 tahun. Saya dengan istri saya cucu 14. Di sini boleh dibilang rata-rata ekonomi itu untuk makan bisa cukup. Saya tahu bahan plastik ini kan dari anak saya sudah punya WA. Indonesia adalah paling terbesar di dunia. Tetapi kami hanya mempercayai 10% dari seluruh masyarakat. Tidaknya mempercayai problemnya sangat besar. Plastik Bank adalah perusahaan sosial. Kami mengubahkan materi tersebut. Dan mengubahkan materi tersebut ke dunia tersebut. Untuk mempercayai perusahaan sosial-plastik. Tidak mengenai bahwa SC Johnson berusaha dengan Plastik Bank. Kami membuat perusahaan yang kuat. Dan bersama kami bisa menghentikan perusahaan plastik dan konsumsi. Plastik Bank mempercayai bahwa setiap bagian ekosistem ekosistem dipercayai setiap langkah. Kami melihat banyak orang yang mempercayai perusahaan finansial. Untuk mempercayai perusahaan minimum. Tetapi dengan insentif yang Plastik Bank memberi, kami melihat perubahan dalam hal itu. Ya, waktu pertama kali saya kirim ke sana, merasa senang saja. Harganya bagus juga. Langsung dapat uang cash, cabut beras. Tidak hanya mempercayai perusahaan pasar kami, tetapi kami juga memberi mereka premium dalam bentuk token Plastik Bank. Tidaknya bisa dipercayai untuk membeli perusahaan imediat. Ya, bersyukurlah dengan adanya bank plastik ini, dengan penerimaan harga yang bagus, bisa membantu keberadaan saya dan keluarga. Harapan saya kan gini, supaya untuk kedepannya ini regenerasi, buanglah sampah. Jangan buang sampah sembarangan, taruh di tempatnya.